Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman harus nonton video gue sampai akhir ini Karena apa? Kedua buah senter ini Itu Ternyata itu berbeda loh Secara fungsional Tapi memang keliatannya sama ya Sama-sama bentuknya kecil Oke Jadi video gue kali ini Gue akan bikin perbandingan dari kedua buah senter ini Teman-teman nanti lihat ya Dengan perbedaan harga itu kurang lebih hampir 100 ribuan Yang mana lebih sesuai kebutuhan teman-teman Oke Gue bilang dulu persamaan dari kedua buah senter ini Oke Bentuknya hampir mirip Lalu Kedua buah senter ini Punya indikator baterai Ini juga punya indikator baterai Ya Punya dua buah tombol Untuk indikator baterai Sama Ini ya Dia bisa 2700 Kelvin Sampai 6500 Kelvin Ya Makanya dia ada dua buah tombol Nah yang satu disini Satu disini Oke Nah Sama-sama punya magnet Ya Tapi nanti gue akan tunjukkan ya Oke Lalu sama-sama punya lampu Merahnya Sebelumnya gue review ini Gue bilang ini gak punya lampu merah Ternyata ada ya Oke Nah Bisa di-led ya Tuh Hampir sama-sama mirip ya teman-teman Ini dari samping Oh iya Sama-sama chargingnya Tapsi ya teman-teman Yang satu disini Yang satu disini Oke Kalau untuk Ukuran baterai Sama-sama 1200 mAh Ya Untuk lumen Yang ini 600 Yang ini 500 Jadi Perbandingan antara dua buah senter Sunray C600 Melawan Sunray C500 Ya Oke Pertama Gue akan ke Sunray C600 dulu ya teman-teman ya Kita lihat kelebihannya ya Nah Dia itu bisa jadi Headlamp disini nih Ya Waktu beli Nanti dikasih Talinya ya Tali headlamp Jadi ini bisa jadi headlamp Bisa jadi senter bahu Buat jepit di bahu Atau senter di tali pinggang ya Bisa dijepit Oke Nah Biar ada unik Bukanya begini Begini Nah Makanya disini nih teman-teman Ya Oke Bisa dilihat ya teman-teman Makanya disini nih Nah Lalu Dia ada Buat taruh tripod disini Ya Jadi kalau kita mau pakai ini ya Kita tinggal begini nih Masukin Nah cara bukanya Dorong ke bawah Buka begini nih Ya Oke Jika bisa dilihat ya Sunray C600 Coba kita nyala lampunya Nah ini Tombol yang nyalain ini Kalau mau terang Mau dirubah model Ditahan dia modelnya Nah kalau dia sudah maksimum level Dia akan klip dua kali Kedip dua kali maksudnya Kita turun lagi ke long Jadi model pindah model itu Dia smooth ya Sekarang Gue coba terangin dulu Nah Gue akan pindah ke Kelvinnya nih Tuh Dia model smooth Bisa dilihat ya tuh Oke Nah Sudah bisa dilihat ya Mati lagi Kalau mau nyalain lampu merahnya Tekan tombol yang ini ya Yang Ini Tuh Merah Klik sekali Klik sekali Tuh Oke Nah lalu Sekarang gue akan ke Yang C500 Agak unik C500 ini Gue ada tiga buah ya Putih Hitam Sama kuning Nah tapi gue ambil contoh yang kuning aja ya Nah Kalau C500 Makanya di bawah sini teman-teman nih Tuh Tapi menurut gue Makanya C600 Lebih kokoh ya Kecil disini nih Bisa dilihat Nah Dia bisa untuk gantungan Kunci Apa Kican ya Nih Dia ada dikasih ini ya juga Tuh Oke Nah tombolnya di belakang Nyalainnya Begini Pencet lagi ganti-ganti mode Ada merahnya juga ya Ini gue pencet dulu Nah ini pakai terangnya Kalau pencet tombol satunya lagi Untuk Kelvinnya Tuh Sudah bisa dilihat ya teman-teman ya Nah Yang merahnya Kita matiin Tuh Jadi bentuknya tuh Lebih tipis ya Daripada yang ini Bisa dilihat tuh perbedaannya Dari bawahnya Dari sampingnya Dari belakangnya tuh beda banget nih Iya kan Nah Kalau teman-teman tanya sama gue Dengan perbedaan 100 ribu Pendapat gue Lebih rekomendasi mana Gue sih jujur Gue bilang lebih enak rekomendasi beli C600 ya teman-teman ya C600 Karena lumennya lebih gede 100 lumen ya Tuh Kalau fungsi gue Karena dia Menurut gue dia lebih multifungsi Kalau ini kan Kelebihannya Dia itu Bisa jadi Gantungan kunci nih teman-teman Gantungan kunci Sisanya Harusnya ya udah Sebagai senter standar Tapi kalau teman-teman Ada pendapat lain Mengenai C500 Yang udah punya Silahkan tulis di kolom komentar aja ya Lalu dari kedua buah senter ini Kita akan timbang ya Beratnya ya teman-teman ya Tuh C600 Oke Lalu sekarang C500 Tuh Sudah pasti C600 lebih Lebih apa ya Lebih Nah kita bicara warna ya teman-teman ya Kalau sandai C600 ini Setau gue ada warna hijau Merah Sama kuning Kalau C500 ini lebih banyak ya Ada hitam Putih Kuning Merah Orang Biru donker Coklat Hijau army deh Kalau gak salah Ya Nah Kalau gue santai Yang C500 Gue ada warna hitamnya Ya Dan juga ada warna putihnya teman-teman nih Ya Nah tapi Untuk C600 ini Gue kayaknya pengen beli warna merahnya Cakep itu Ya Pengen ada beli warna Merahnya Karena dia cakep Jadi biar komplit Kalau kuningnya sih Hmm Kayaknya Pengen beli Tapi udah ada Soalnya kuning dia tuh Model kayak kuning-kuning stabilo ya Kalau gak salah Dari fotonya ya teman-teman ya Nah jadi Gue sudah punya Empat buah senter sandai ini ya teman-teman ya Oke Jadi teman-teman sekarang sudah ada gambaran Dengan beda 100 ribuan Kurang lebih Mau senter sandai C600 Apa 500 Ya Oke Nah Nanti akan muncul spek dari kedua sentai Teman-teman tinggal lihat aja Ya Yang mana sesuai kebutuhan teman-teman Ya Dilihat aja Yang mana sesuai kebutuhan teman-teman Digas aja Menurut teman-teman perlu gak sih ya gue beli warna merah Karena tuh Gue suka banget sama warna merah ya Teman ya Gitu lah Oke Udah dilihat ya Yang mana sesuai kebutuhannya Oke Tinggal ditunggu pada saat malam harinya ya teman-teman ya Nanti kita akan lihat seberapa Besar Eh sorry Bagaimana cahayanya Dari kedua senter ini Senter ini ukurannya kurang lebih sekelingking doang lah Gak gede-gede banget Oke Ditunggu pada saat malam harinya Thank you Nah teman-teman Ini cahaya Senter Sandray C500 Dan 600 Pada saat malam harinya ya Oke Kedua-duanya ini Gue Kelvinnya paling tinggi 6500 Kelvin Bisa dilihat ya Nih Maksimum levelnya Kalau gue coba putar dia begini tau nih Nah maksimum levelnya nih Sudah dilihat ya Kalau yang C600 ini dia lebih putih ya Oke Sekarang Gue akan Turunin ke Kelvin paling rendahnya ya teman-teman ya C500 dulu gue turunin Nah ini 2007 Kelvinnya paling rendah Yang ini gue agak unik dikit ya Harus gue cari tau dulu Oh Bentar Masih mulai Nah 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 gue anggap ini ya Karena dia tuh pencetnya tuh Dia pergantian tuh smooth Jadi Susah ya Untuk menentukan dia paling Bawahnya Atau enggak Cuman Kurang lebih seperti ini teman-teman nih Oke Sudah saya lihat ya teman-teman ya Kalau gue telat tangan Oh enggak bisa Nah gue coba pindah tempat ya Nah ini Yang Center Sandre C500 ya Tuh Seperti ini Oke Nah sekarang gue akan ke Sandre C600 ya teman-teman Nah ini yang Sandre C600 ya Yang di Kelvin terendahnya ya teman-teman ya Oke Thank you teman-teman Gelap Siapa takut Terima kasih telah menonton